Pada kesempatan ini, kita semuanya patut bersyukur bahwa berdasarkan pengumuman KUIKON sampai saat ini menunjukkan bahwa Joko IJK pada titik penghitungan adalah menang. Saya kira sekarang saatnya kita semuanya untuk mengawal hasil rekapitulasi, baik di KPUD maupun di KPUA. Baru saja kami dari Puk Alisi Merah Putih memantau dan memumpulkan keterangan-keterangan yang masuk dari KUIKON berbagai lembaga survei dan dari lembaga survei-lembaga survei yang kami gunakan bagi acuman, kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor satu, Prabowo akan mendapat dukungan dan mandat dari lakyat Indonesia. Saya masih bersama Ketua Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi, ya adalah Prof. Prof. Asep Saifuddin. Prof. Asep, kita pernah punya pengalaman buruk quick count di 2014. Lembaga-lembaga survei ada yang berdasarkan hitung cepat memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK, lalu ada lembaga survei yang melakukan hitung cepat memenangkan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Ini daya rusaknya luar biasa waktu itu. Dan lembaga survei Puskaptis kalau nggak salah itu, itu anggota Persepi loh. Tapi dipecat. Ya tapi dia tetap aja anggota Persepi, ya kan? Berarti anggota lembaga survei atau anggota Persepi tetap bisa ada yang brengsek dong. Dan punya daya rusak yang luar biasa. Betul, betul. Ya pertama tentunya quick count dari segi metode statistika itu paling mudah. Karena parameternya sudah ada di situ. Dengan demikian maka margin of errornya dibuat sekecil mungkin dan tingkat kepercayaannya dibesarin. Nah itulah. Sehingga nilai yang muncul itu berbasis pada nilai contoh sample size yang besar. Tapi kalau angka itu di sekitar 51, kita nggak bisa mengklaim bahwa sudah menang. Karena memang masalahnya di margin of error. Sehingga klaim pemenangan dengan di dalam margin of error itu tidak bisa diangkat. Oke, sorry. Satu-satu Prof. Ini untuk hitung cepat, tapi saya ingin gini, kita akan bisa punya pengalaman buruk lagi nggak? Bahwa ada lembaga survei yang di bawah Persepi ini punya quick count atau hitung cepat yang berbeda satu sama lainnya. Yang satu menang, yang satu putaran, yang satu dua putaran, yang ini yang menang. Atau Anda bisa memberikan kepastian, ini udah benar semua nih lembaga surveinya udah kredibel semua. Metodologinya udah bagus-bagus semua. Oke, kalau untuk menjaga agar mereka memegang teguh integritas, etika bersurvey, saya sebagai ketua Dewan Etik selalu mengatakan, menekankan pentingnya memegang integritas. Satu, yang kedua kejujuran. Yang ketiga metodologi, jangan dipermainkan. Oke. Itu dari sekarang sudah mulai kita mengatakan itu. Jadi dari sini, sepertinya Prof ingin mengatakan bahwa harusnya tidak akan terjadi perubah apa. Hasil hitung cepat 14 Februari nanti yang sangat drastis perbedaannya. Harusnya nggak? Ya, harusnya nggak. Oke. Kalaupun berbeda, itu di dalam margin of error, bukan keluar dari batas. Itu penting. Jangan sampai gini Prof, oh satu putaran, satu putaran yang lolos, yang atau hitung cepat berdasarkan hitung cepat, yang menang paslon tertentu, ternyata ada hitung cepat yang bilang satu putaran, yang menang paslon lainnya. Wah itu bahaya. Bahaya, dan masyarakat kan tidak paham detilnya kan itu berbahaya. Menurut saya, jangan ada klaim berapapun persentasenya gitu. Jadi, Persepi saya sudah sering katakan, kalau nanti di KUIKON, karena metodenya paling mudah, parameternya sudah ada, hati-hati. Karena kemudahan itu bisa saja membuat menjadi gampang dimanipulasi. Itu tidak boleh sama sekali. Oke, Prof. Pada tahun 2014-2019, yang membedakan adalah paslonnya hanya dua. Sehingga kalau lebih dari 51-52, maka paling tidak sudah kelihatan pemenangnya. Meskipun itu belum bisa dianggap hasil final. Kalau dengan tiga paslon ini, katakan satu putaran, berapa minimal yang harus dimiliki oleh paslon yang menang di satu putaran berdasarkan hitung cepat? Tadi Prof, Asep mengatakan, kalau masih kisaran 50-51, jangan di-declare dulu. Gimana penjelasannya? Ya, pertama 50-51 itu masih ada di dalam range margin of error, yang katakan major of error-nya cuma 1%. Begitu 1% masuk ke dalam angka itu, kan 51 dikurangi 1 menjadi 50, ataupun bisa ada 52. Jadi range-nya masih berubah. Maka menurut saya, angka yang kalau kuikon nih ya, kuikon. Tapi kuikon hitung cepat. Itu tidak juga sebagai final sebenarnya. Hanya prediksi terhadap parameternya kan. Parameternya di KPU. Tetap saja, kita tidak bisa mengatakan sudah selesai. Tidak. Tapi prediksi ke situ sudah ada, tapi tidak overklaim. Termasuk juga kalau ada putaran kedua. Kan tadi seperti dalam rilis survei Burhanuddin Muhtadi, ia tidak dapat mendeklare atau menyatakan masuk putaran kedua apakah paslon 1 atau paslon 3. Karena margin error-nya begitu sangat tipis. Jadi kalau terjadi pada 14 Februari ada putaran kedua, siapa yang bersama, katakan misalnya saat ini potret, saat ini adalah paslon 0-2. Apakah kalau nanti siapa yang mendampingi margin-nya tipis antara 1 dan 3, maka juga tetap harus menunggu KPU ya. Betul. Siapa yang akan masuk di putaran kedua. Tidak ada legitimasi. Tidak ada legitimasi dari kuikon menentukan. Dari segi hukum, legitimasi tidak ada. Prediksi boleh. Dan kembali kepada satu atau dua putaran, katakan 0-2 ini unggul, memang 0-1 dan 0-3 ini beda-beda tipis, kita tidak tahu mana yang akan menjadi pasangan. Tunggu KPU yang bisa mengatakan secara hukum, sah, bahwa ada putaran kedua, 0-2 dengan either 0-1 atau 0-2. 0-3 gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya harus kita pegang sebagai di kode etik di lembaga survei. Kita bagaimanapun tunduk pada hasil akhir. Karena kita di lembaga survei, bukan menemukan parameter loh. Menduga parameter. Menduga parameter aja. Yang menemukan parameter adalah KPU. Kalau menduga parameter, dengan metodologi yang benar, itu unbias, tidak bias. Tapi tidak berarti parameter itu sudah ada, sudah kita pegang. Belum. Baik. Terima kasih Prof. Karena Anda menjelaskan, semoga ini mencerahkan para penonton kita untuk melihat hasil survei. Karena angka itu atau data itu suci. Tapi kemudian bagaimana menerjemahkan data itu sesuai dengan, kadang-kadang kita juga terbawa dengan narasi yang ingin dibawakan oleh pihak lain. Tapi tadi Prof. Asep mengatakan, jangan polster itu tidak boleh langsung mengatakan siapa pemenang, atau langsung memastikan satu putaran atau dua putaran. Karena potret hari ini belum tentu linear atau pasti terjadi dalam tempo di bulan berikutnya. Bisa ya, bisa tidak.